Halo anak-anak ibu, bertemu lagi dengan Ibu Devi. Nah, kita akan lanjutkan video sebelumnya, yakni tentang pencemaran. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pencemaran udara dan pencemaran tanah. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel Youtube ini. Yang pertama adalah pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang memengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, diantaranya mengandung gas yang paling penting bagi kehidupan. Hayo, gas apa itu? Ya, benar sekali. Oksigen yang kita perlukan untuk bernafas. Dalam atmosfer bumi terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernafasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya seperti pembakaran sampah dan yang lainnya. Hasil samping dari pembakaran adalah senyawa karbon yakni CO2 dan CO yang akan dibuang ke udara. Meningkatnya populasi makhluk hidup, maka proses pembakaran pun semakin meningkat. Dengan demikian, konsentrasi senyawa karbon di udara meningkat. Karbon dioksida amat penting bagi proses pembuatan makanan atau fotosintesis bagi tumbuhan. Dengan demikian, peningkatan senyawa karbon di udara dapat teratasi. Namun, dengan meningkatnya populasi manusia, menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. Hal ini membuat pembukaan ladang atau hutan untuk pemenuhan permintaan tempat tinggal. Belum lagi kasus ilegal logging yang membuat populasi tumbuhan berkurang. Padahal hasil dari pembentukan makanan melalui fotosintesis menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Dengan demikian, mulailah terjadi kasus tentang pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia, atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Serta dapat merusak keindahan alam dan kenyamanan, atau merusak barang-barang perkakas atau properti. Nah, kita akan belajar macam-macam pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakai manusia. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia, partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Yang kedua, faktor penyebab pencemaran udara. Nah, anak-anak ada beberapa kegiatan, baik dari alam maupun manusia yang menghasilkan senyawa-senyawa gas yang membuat udara tercemar. Berikut adalah penyebab dari pencemaran udara. Yang pertama, aktivitas alam. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan dan manusia. Yang kedua adalah aktivitas manusia. Kegiatan-kegiatan manusia sekarang ini sudah tidak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Mengapa? Karena tidak ditangani dengan baik. Berikut merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC, dan lain-lain. Nah, kita akan belajar mengenai dampak dari pencemaran udara. Yang pertama adalah kesehatan. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran dapat menimbulkan berbagai penyakit. ISPA atau infeksi saluran pernafasan adalah salah satunya. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja pengendapan-pengendapan logam yang terlarut pada udara dapat mengendap di paru-paru dan menimbulkan iritasi. Akibat yang lebih serius dari polusi udara adalah Gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kadar karbon monoksida yang terlalu banyak di udara atau lebih banyak dari oksigen dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga sesak nafas, terjadi pusing, dan berlanjut pada kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Yang kedua, bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Yang ketiga adalah efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi. CO dan CO2 akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkurung di dalam seperti pada rumah kaca. Yang keempat adalah rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin, seperti freezer dan AC, dan aerosol. Ketika CFC diterurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar UV yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dengan adanya ozon, masuknya sinar UV ini akan diredam sehingga dampak ditimbulkan lebih sedikit. Sayangnya, pemanasan global yang kini terjadi salah satunya diakibatkan oleh rusaknya lapisan ozon. Pada saat ini, CFC untuk pendingin dan aerosol telah diganti dengan bahan lain yang ramah lingkungan. Nah, kita sudah belajar mengenai pencemaran udara. Sekarang kita lanjut yang kedua, yakni pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari tanah dan udara di atasnya. Kita belajar mengenai faktor pencemaran tanah. Yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, pedagangan, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Kelembagaan seperti kantor-kantor, pemerintahan, dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik tersebut dapat berupa limbah padat dan cair. Ada pun perbedaan limbah padat dan cair yaitu sebagai berikut. Limbah padat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti serat, plastik, kerami, kaleng-kaleng bekas, bahan bangunan, dan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Limbah cair dapat berupa tingja atau fesis, deterjen, oli, cat. Nah, jika meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah, bahkan membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Kedua limbah tersebut mempunyai dampak buruk bagi tanah, hingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup tanpa kecuali kehidupan manusia itu sendiri, apalagi untuk limbah padat yang merupakan bahan pencemar yang akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Bungkus plastik yang dibuang ke lingkungan akan tetap ada, dan mungkin akan ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun kemudian. Sampah anorganik tidak terbiodegradasi, hal ini yang menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman, dan tidak ditembus air, sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang, dan jumlah mikroorganisme di tanah pun akan berkurang. Akibatnya, tanaman sulit tumbuh bahkan akan mati karena tidak memperoleh makanan yang tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produk industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu limbah padat dan cair. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, seperti lumpur dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, serta pengawet buah, ikan, daging, dan lain-lain. Limbah industri berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Temaga, timbal, pera, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam, seperti HG, ZN, PB, dan CD, dapat mencemari tanah. Raksa, seng, timbal, dan kadmium merupakan zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresak ke dalam tanah, akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Nah, yang ketiga adalah limbah pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Akan tetapi, karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintesis melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintesis yang menyuburkan tanah, membuat tanaman-tanah tercemar. Misalnya, pupuk urea dan pesticida untuk memberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya, kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Penggunaan pesticida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal, kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu, penggunaan pesticida yang terus menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pesticida tersebut. Nah, kita akan belajar mengenai dampak pencemaran tanah. Ada beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit. Hal ini dikarenakan terpaparnya bahan kimia yang mencemari tanah. Pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian luar anak-anak. Selain kesehatan manusia yang terganggu, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan berbahaya bahkan dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya, perubahan ini dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan. Nah, ini dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan yang ada. Bahkan, jika efek kimia pada bentuk kehidupan tersebut rendah, maka bagian piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida di atas. Banyaknya dari efek-efek ini terlihat saat ini, seperti konsentrasi DDT pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya tingkat kematian anakan, dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. Dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak kelanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak dapat menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paru yang panjang, dan pada kasus lain, bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. Berikut adalah cara penanggulangan pencemaran tanah, yakni dengan dua cara, yaitu remediasi dan bioremediasi. Nah, remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex situ. Pembersihan on-site atau in situ adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Terdiri atas venting atau injeksi dan bioremediasi. Nah, sedangkan pembersihan on-site atau ex situ meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah yang aman, tanah dibersihkan dari zat pencemar. Caranya adalah tanah tersebut disimpan dalam bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersi dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak, yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Pembersihan on-site ini jauh lebih mahal dan rumit. Nah, yang kedua yaitu bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, yakni jamur, bakteri. Nah, bioremediasi ini bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, menjadi karbon dioksida dan air. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular arbuskular mikroriza atau FAM. Jamur FAM dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Jamur tersebut dapat berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari tanah. Nah, anak-anak, sekian penjelasan ibu mengenai pencemaran udara dan tanah. Semoga dapat bermanfaat ilmunya bagi anak-anak semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di materi selanjutnya.